Halo guys, selamat datang lagi di konten saya. Nah, kali ini saya akan memberikan tips ya, yaitu tentang iklan toko. Nah, iklan toko ini aslinya lebih murah daripada iklan Tokopedia ya. Nah, bagaimana videonya atau caranya untuk menghasilkan iklan toko? Yuk, mari kita simak baik-baik videonya berikut ini. Mari! Ya, sebelum dimulai, jangan lupa subscribe dulu ya channel ini, supaya bermanfaat buat teman-teman dan supaya channel ini bisa lebih bergembang lagi. Nah, langsung aja kita masuk ke Tokopedia seperti ini ya. Kita buka di cek Tokopedia seller ini. Kita tunggu sebentar. Dan setelah itu kita buka iklan dan promosi ini ya. Nah, terus kita pilih Top Arts. Dan di sini ada iklan produk, iklan toko, iklan tanpa modal dan rekomendasi. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang iklan toko. Nah, bagaimana cara membuat iklan toko ini ya? Nah, ini caranya seperti ini. Ini saya sudah membuat dua ya. Ini hanya mempraktekan iklan toko. Nanti penampilan iklan toko itu ada di mana, nanti saya berikan ya. Itu di halaman Tokopedia-nya. Nah, kita langsung buka di tambah iklan toko seperti ini. Dan kita di sini ada beri nama ya. Nama iklan tokonya yaitu, kalau ini musim Ramadan, kita buat tas lebaran aja. Kita ketik. Terus di sini ada produk ya. Kita pilih produknya yaitu sesuai tas lebaran. Nah, ini saya kasih beberapa tas aja ya. Bentar, pelan-pelan. Nah, di sini kita dua saja dulu ya. Nah, di sini ada isi pesan promosi. Nah, ini pesan promosi yang dibawah ini ada rekomendasi template ya. Kalau saya biasanya pakai yang ini. Kalau tidak, itu seperti ini. Mau beli produk lokar berkualitas, cek toko semai kudus sekarang. Nah, seperti itu. Nanti tampilannya seperti ini di web, maupun di versi HP seperti ini, dan web seperti ini. Nah, di sini ada kata kunci. Biasanya kalau kata kunci ini, saya tambahkan sesuai kata kunci itu, sesuai apa namanya ya, judul ini ya ya. Kalau rekomendasi dari Tokopedia itu kayaknya saya kurang cocok. Nah, saya pengennya sesuai ini aja. Untuk judul produk kita aja ya. Kita sesuaikan tas lebaran. Terus kita tambah, klik seperti ini. Terus, apalagi ini. Ini paperback lebaran bisa. Paperback lebaran. Terus kita tambah. Karena paperback lebaran ini, paper bisa dibagi dua ya. Paper, spasi, back, spasi, lebaran. Nah, caranya seperti itu. Terus kita tambah. Nah, kalau sudah kita kata kunci, langsung aja kita atur biaya. Nah, atur biaya ini minimal dari Tokopedia itu seribu. Kali tampil itu 16 ribu. Nah, kita di sini bisa meng-set pengaturan iklan. Pengaturan iklan ini ada dua, yaitu jadwal tampil. Nah, kalau ini ada selalu tampil, ini tidak ada akhir ya. Yaitu dari awal sampai akhir tidak ada selesainya kapan. Terus yang kedua ada atur jadwal. Nah, atur jadwal ini bisa diatur ya. Mulanya tanggal berapa, terus sama jamnya berapa. Terus di sini ada selesainya. Kita buat satu bulan, satu minggu, terserah kita. Nah, ini saya buat satu bulan, terus ada jadwal selesainya sampai kapan. Dan anggaran harian ini tidak dibatasi. Maksudnya apa tidak dibatasi itu sampai iklan top as kita habis. Misalnya kita ngisi 100 ribu ya, nanti sampai habisnya 100 ribu. Terus ada iklan yang namanya anggaran harian. Nah, ini per hari dari Tokopedia sudah direkomendasi, yaitu 48 ribu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, kita klik iklankan seperti itu ya. Nah, contoh iklankan saya yang seperti ini. Nah, ini ada tas lebaran tadi yang sudah saya buat. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini ya. Ini per klik atau pertampilan itu 12 rupiah. Lebih murah daripada kita pakai iklan top as ya. Ini lebih murah. Kalau saya lebih suka yang ini. Ini paling murah menurut saya sendiri. Ini baru habis. Berapa ini? Baru habis. Klik ini 27 ya. Tampilannya cuma 350 dan kita habisnya cuma 6 ribuan. Ini baru satu hari itu sudah 6 ribu. Nah, di mana sih tampilnya iklan toko ini? Nah, kita lihat. Kita buka di Tokopedia Sellernya. Kita klik tas lebaran. Kita enter. Nah, kita munculnya di atas ini. Nah, ini paling atas sendiri yaitu toko kita. Ini ada tas lebaran. Nah, nanti munculnya produk kita di sini. Kini tampilnya cuma 12 rupiah. Lebih murah daripada iklan top as. Seperti itu ya. Iklan toko ini lebih murah daripada iklan top as. Nah, saya lebih sukanya pakai iklan seperti ini. Tampil di atas, langsung produk-produk kita. Nah, sekian dari saya. Jika ada masukan, saran, maupun kritik, silahkan tinggalkan komentar. Dan jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di subscribe channel ini ya. Dan jika videonya bermanfaat tadi juga, tolonglah di like dan di share. Sekian, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.